Halo what is up everyone, hari ini kita akan mereview charger dari Ugreen mulai dari 20W sampai 65W bagaimana dengan kecepatan chargingnya, suhu yang dihasilkan dan manakah yang cocok sesuai kebutuhan kalian yuk kita mulai videonya first thing first, thank you about Ugreen yang sudah support dan kirimin produk reviewnya di channel ini namun tidak ada revisi atau intervensi dari pihak Ugreen ya, mereka membebaskan sesuai sel kreatornya jadi tenang saja yuk kita mulai perkenalan dari variasi produknya disini kalian bisa melihat sendiri ada banyak variasi charger dari Ugreen mulai dari ukuran, harga sampai teknologinya berbeda ada yang silikon biasa, ada juga yang nexot atau lebih kita kenal secara familiar itu adalah gun atau gallium nitrat dimana gallium nitrat itu memiliki teknologi yang lebih advance seperti ukurannya lebih kecil, energi yang dikonsumsi lebih ringan kemudian temperaturnya bisa terkontrol lebih baik itu adalah keunggulan dari gun atau gallium nitrat dan yang cukup menariknya ada salah satu produk dengan model CD296 dia memiliki colokan yang bervariasi ya jadi bagi kalian yang traveler ini sangat cocok kalau teman-teman tinggal di luar negeri karena colokannya kan berbeda-beda buat tes kali ini kita akan menggunakan iPhone 13 dan Samsung Galaxy S23 kita mulai terlebih dahulu dari iPhone 13 ya dengan menggunakan charger paling mungil yang sudah mendukung 20 buat ini untuk kecepatan chargingnya itu relatif cepat ya dari 0 sampai 50% hanya butuh waktu sekitar 27 menit sedangkan untuk mencapai 90% dia hanya membutuhkan waktu 1 jam 8 menit tapi ketika 90% ke 100% dia cukup lama ya yaitu 1 jam 38 menit jadi sebenarnya dari 0% sampai 90% itu relatif cepat ya total tadi 1 jam 8 menit tapi memang habit semua smartphone yang mendukung fast charging ketika mau menyentuh 100% maka dia akan memelankan kecepatan chargingnya ini bertujuan untuk menjaga temperatur dan untuk menjaga kesehatan baterai itu sendiri kemudian bagaimana dengan suhu atau temperatur yang dihasilkan oleh smartphone-nya itu sendiri memang dari 1% atau 0% tadi sampai ke 50% dia cukup tinggi ya untuk sebuah proses kita ngecas yaitu sekitar 39 sampai 40 derajat dan dari 50% ke 90% itu jelas ada di kisaran 35 derajat celcius kemudian dari 90% ke 100% itu lebih adem lagi dan dari charger new green ini mulai dari 20 watt sampai 65 watt itu memiliki kecepatan charger yang kurang lebih sama jadi menurut saya kalau kita melihat dari segi harganya memang ini adalah alternatif yang tepat untuk menggantikan charger original yang terbilang relatif mahal bahkan kalau kalian membeli dengan harga yang mirip colokan dari ugreen ini lebih banyak ya sehingga bisa ngecas banyak device kemudian ada satu catatan yang perlu kalian perhatikan ternyata charger yang bertipe silicon dan gun ternyata secara temperatur ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan menurut saya hampir sama-sama aja ya terutama pada saat ngecas dari 0% ke 50% kemudian tes kedua adalah di Samsung Galaxy S23 di Samsung ini agak sedikit complicated ya ada 3 poin yang saya catat ketika saya uji yang pertama adalah kalau charger Samsung mendeteksi fast charging maka iconnya itu berbeda kalau fast charging hijaunya itu berwarna hijau toska dan ada 2 lambang petir sedangkan non fast charging hijaunya itu biasa dan ada lambang 1 petir saja kemudian poin kedua untuk tipe charger dari Ugreen yang maksimal wattnya itu hanya 20 watt maka tidak compatible di Samsung Galaxy S23 ya yang dia mendukung 25 watt power delivery minimal untuk teman-teman yang ingin menggunakan Ugreen agar bisa support fast charging atau power deliverynya itu minimal 30 watt kemudian poin ketiga kecepatan charging pada saat teman-teman ngecas ternyata di Samsung itu dalam keadaan HP mati dan HP hidup itu berbeda ya kalau pada saat HP mati kecepatan chargingnya itu dari 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 32 menit sedangkan pada saat smartphone-nya hidup S23 ini sama persis kecepatannya dengan power deliverynya Samsung yang original 25 watt ya yaitu 1 jam 15 menit kemudian bagaimana dengan suhunya jadi pada saat saya menggunakan charger dari Ugreen ini ternyata surprisingly suhu yang dihasilkan itu tidak lebih dari 40 derajat ya kurang lebih di 37 sampai 38 derajat Celcius saja dan kalau kalian melihat ada beberapa variasi dari Ugreen yang sudah support untuk ngecas laptop dan untuk ngecas laptop ini perlu diperhatikan teman-teman harus melihat berapa watt hour laptop teman-teman salah satu contohnya Lenovo yang saya pakai ini memiliki kapasitas 52 watt hour sehingga pada saat saya ngecas laptop ini saya harus membutuhkan minimal 52 watt saya menggunakan 65 watt tidak ada masalah tapi ketika saya menggunakan di bawah wattnya maka tidak akan support ya chargernya jadi perlu observasi terlebih dahulu berapa watt hour laptop teman-teman dan yang perlu teman-teman tahu memang Ugreen ini tidak hanya mendukung sampai 60 watt saja kita hanya meng-cover dari 20 watt sampai 65 watt tetapi ada yang sudah support 100 watt kemudian 200 watt sampai 300 watt dan jelas ya dengan kabel dari Ugreen ini dibandingkan dengan kabel bawaan itu lebih premium materialnya dan lebih awet jadi kalau teman-teman tertarik dengan produk dari Ugreen ini bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah alright jadi kesimpulannya charger dari Ugreen ini adalah salah satu the best alternative charger yang bisa kalian pertimbangkan untuk menggantikan charger original karena yang pertama harganya lebih terjangkau kalaupun di rentan harga yang sama colokannya lebih banyak support untuk ngecas laptop juga dan jangan khawatir untuk Ugreen ini mereka sudah tersertifikasi MFI ya di web certified MFI Ugreen sudah terdaftar jadi tidak perlu lagi untuk khawatir soal kualitas produknya apalagi saya sudah menggunakan salah satu produk Ugreen sudah satu tahun itu masih awet-awet saja terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa untuk like dan subscribe see you in the next video